Terima kasih telah menonton Jangan lupa juga ya untuk memperhatikan frekuensi minum obat Karena kandungan obat yang ada di dalam tubuh memiliki jangka waktu tersendiri loh Hal itu bertujuan agar kadar obat dalam tubuh kita tetap dalam kondisi yang sesuai untuk pengobatan atau terapi obat Lain hal nih dengan pengertian lama pemakaian obat Lama pemakaian obat adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan yang diharapkan Apabila timbul gejala seperti gatal-gatal, muncul ruam atau bintik merah pada kulit Segera hentikan penggunaan obat dan segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat ya Gejala sama belum tentu obatnya sama loh Jadi jangan berbagi obat ya Kalau tadi kita membahas mengenai cara penggunaan obat berdasarkan dosis, frekuensi serta lama pemakaian obat Cara menggunakan obat juga tergantung pada bentuk obatnya Taukah kamu? Penggunaan antibiotik memerlukan perhatian khusus Hal-hal yang harus diperhatikan saat menggunakan antibiotik Pertama, hanya untuk infeksi bakteri Apabila sakit infeksi akibat virus, jangan meminta dokter untuk meresepkan antibiotik Antibiotik hanya dengan resep dokter dan digunakan sesuai petunjuk dokter dan apoteker Tanyakan kepada dokter apakah diagnosis penyakit Anda dan apakah ada infeksi bakteri Jangan membeli antibiotik sisa atau diresepkan untuk diri sendiri kepada orang lain Infeksi virus yang tidak memerlukan antibiotik Batuk pilek tanpa sesak Influensa Cacar air Gondong Campak Luka kecil Demam berdarah Diari cair tanpa darah atau lendir Dan hepatitis Berikut ini adalah cara menggunakan antibiotik bijak oleh masyarakat Tidak membeli antibiotik sendiri tanpa resep dokter Tidak menggunakan antibiotik selain untuk infeksi bakteri Tidak menyimpan antibiotik untuk persediaan di rumah Tidak memberi antibiotik sisa kepada orang lain Dan tanyakan pada apoteker informasi obat antibiotik Untuk info lebih lanjut mengenai gemacermat Silahkan kunjungi media sosial kami Yuk jadi bagian dari gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Terima kasih telah menonton!